pacar baru ada deh ya sebetul gak sih ciri ciri lagi sebetul gak sih cantik cantik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di brajo channel nah bagi teman-teman yang baru berkunjung channel kami mohon dukungannya untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah klik tombol subscribe oke langsung saja hari ini bilisaputra kembali mengisi acara FYP sebagai host untuk menggantikan Raffi Ahmad yang selalu mangkir ataupun sering libur di acara FYP ini guys kita lihat ekspresi bilisaputra bilisaputra terlihat gembira karena bilisaputra saat ini menggantikan posisi Raffi Ahmad sebagai host di acara FYP dan bilisaputra juga terlihat menurunkan foto Raffi Ahmad Biliisaputra menyarankan Raffi Ahmad agar mempersibuk dirinya di luar sana agar tidak kembali lagi menjadi host oke kita lanjut oke kita lanjut kali ini bintang tamu acara FYP adalah ibu bunda Heti Kues Endang yang saat ini disomasi karena menggunakan lagu dari Richard Kyoto tanpa izin selain itu bunda Kues Endang juga mengganti lirik serta menjual kaset yang sudah diproduksi di Malaysia saat itu ibu Heti Kues Endang konser bersama Siti Nur Halizah di Malaysia yang membuat Richard Kyoto marah adalah ibu bunda Heti Kues Endang sudah mengganti lirik dan mengganti nama pencipta lagu tersebut apalagi bunda Kues Heti Kues Endang juga menjual lagu tersebut dalam bentuk VCD di Malaysia bersama Siti Nur Halizah guys saya menganggap tidak ada menghargai penulis lagunya apalagi dengan mengganti nama merubah lirik itu aja membuat kalau dibilang dicampurkan dengan emosi itu membuat saya emosi menurut Richard lagu yang dibawakan Heti Kues Endang adalah miliknya tapi di judul lagu tertulis bukan Richard sebagai pemilik lagu ini itulah yang membuat dia marah guys itu kan penghasilnya saya juga menyebutkan karena lagu saya wah penulis lagunya kok bukan saya liriknya kok dirobah nah itu pun saya masih bisa apalagi mendinginkan hati saya tapi setelah saya lihat ternyata dia jual dalam bentuk fisik dalam bentuk DVD ini itu sudah sangat-sangat berlebihan tidak menghargai penulis lagunya namun dalam video ini Heti Kues Endang menjelaskan bahwa Richard salah alamat jika mesomasi Bunda Heti Kues Endang seharusnya pihak dari manajemen dari Malaysia yang menyuruh Heti Kues Endang membawakan lagu itu dan merubah lirik lagu tersebut juga dari orang Malaysia yang terdiri dari manajemen Siti Nurhalizah guys selain itu untuk menghilangkan suntuk Ibu Heti Kues Endang juga sering mengonsumsi kopi guys dan di video kali ini Billy Saputra juga disuguhkan oleh Ibu Heti Kues Endang kopi hangat untuk disicipi oleh Billy Saputra dan Irvan Hakim guys nah selain itu Ibu Heti Kues Endang juga bisa menebak aroma dari kopi ini berasal dari daerah mana guys oke guys kita lanjut selain Ibu Heti Kues Endang yang diundang ke acara ini Billy Saputra dan Irvan Hakim juga mengundang salah satu penyanyi yang bisa dua suara guys dan dia juga dicari oleh media-media dari India guys dan ini adalah penampilan Taufik tuh bisa suara perempuan dan suara cowok di dalam video ini Taufik sedang membawakan lagu dari Sarukan dan Kajol guys yang mendengarkan lagu India ini Ibu Heti Kues Endang juga ikut bernyanyi dan bergoyang bersama Billy Saputra dan Irvan Hakim ya ini adalah lagu favorit Ibu Heti Kues Endang yang berasal dari negara India guys dengan keunikan yang dimiliki oleh Taufik ini akhirnya tersebar luas di sosial media bahkan TikTok serta Youtube guys akhirnya Taufik ini juga mau diundang ke India sebab media India juga sudah memberikan surat kepada Duta Negara Indonesia untuk mengizinkan Taufik untuk pergi ke India Ya mungkin di India sana tidak ada satu orang pun yang bisa membawakan lagu dengan dua suara sedangkan Taufik ini punya kelebihan yang diberikan oleh Tuhan agar memiliki keterampilan serta dua suara untuk menghibur para pemirsa guys oleh sebab itu media India ingin mengundang Taufik dan sudah melayangkan surat ke kedutaan Indonesia yang berada di negeri India dan akan dikirim juga ke Indonesia guys oleh sebab itu Taufik kali ini diundang ke acara FYP ini karena viral di sosial media guys ya menurut Irfan Hakim bahwa suara yang dimiliki oleh Taufik ini mirip sekali dengan suara sarukan dan kajol guys ya itulah kelebihan yang dimiliki Taufik kali ini sehingga Taufik juga diundang ke acara ini dan sebentar lagi akan berangkat ke India untuk memenuhi panggilan dari media India dan meminta izin kepada orang tuanya untuk berangkat ke India oke demikian yang berumah hari ini lebih dengan kurang kami mohon maaf jika ada salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa nonton video berikutnya guys